Whatsapp Wak, balik lagi di channel Sabira Movie. Di video kali ini kita mau membahas sebuah film, yang menceritakan tentang seorang gadis sebatang kara, yang harus menjalani hidupnya dengan sangat berat setiap harinya, gadis itu bernama Ahyong. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan seorang ibu tunggal yang memiliki nasib yang sama dengan dirinya, bahkan ibu tunggal itu harus rela berpisah dengan anaknya. Nah apa hubungan antara Ahyong dengan ibu itu? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang mahasiswi cantik bernama Ahyong lagi mengikuti perkuliahan prasekolah, atau pendidikan anak usia dini. Selain menjadi seorang mahasiswi, Ahyong juga harus menjadi seorang pekerja paruh waktu untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Suatu hari ketika ia berada di apartemennya beberapa teman sewaktu di panti asuhannya datang mengunjungi Ahyong, dan teman satu kamarnya karena Ahyong ini tinggal bersama dengan temannya. Awalnya Ahyong ingin menagi utang pada salah satu temannya, tapi karena temannya belum punya uang akhirnya temannya membayar utang dengan cara membantu Ahyong untuk mencarikan pekerjaan. Pekerjaan yang ia sarankan adalah menjadi seorang penjaga bayi dari seorang wanita yang bekerja di bar. Keesokan harinya, Ahyong pun menemui ibu bayi yang akan ia jaga. Wanita itu bernama Yang Chi, awalnya Yong Chi ini ragu untuk mempekerjakan Ahyong. Karena melihat usianya yang masih muda dan belum berpengalaman. Tapi setelah melihat bagaimana cara kerja Ahyong, Yong Chi pun berjanji akan menghubunginya kembali. Akhirnya Ahyong dihubungi, dan keesokan harinya ia mulai melakukan pekerjaannya, pada saat itu Yong Chi menjelaskan apa saja yang harus ia lakukan, dan apa saja yang ia butuhkan. Setelah itu Yong Chi pun meninggalkan mereka dan pergi bekerja di bar seperti biasanya. Di hari pertama ia bekerja, tidak membuat Ahyong kesulitan merawat si bayi itu. Bayi itu bernama Hiyuk, namun ada beberapa hal yang ternyata Ahyong ini belum terbiasa, misalnya kayak si bayi itu gumoh dan lain sebagainya. Awalnya Ahyong mencoba melaporkan hal itu, tapi Yong Chi bilang kalau itu adalah hal yang biasa terjadi. Pada saat menjaga bayi itu, Ahyong mencoba membuat jurnal sederhana dan meminta Yang Chi untuk membacanya, tapi sayangnya Yang Chi sama sekali gak tertarik sama hal itu. Pada malam harinya ketika Yong Chi kembali ke rumah, Ahyong dikejutkan dengan melihat kondisi Yong Chi yang sedang mabuk berat. Setelah itu Ahyong pun mengambil gajinya dan segera kembali ke rumahnya. Keesokan harinya Ahyong kembali ke apartemen Yong Chi untuk bekerja dan bermain bersama bayi itu. Namun pada saat itu, Yang Chi terlihat kurang menyukai kedekatan mereka. Nah pada saat yang bersamaan Ahyong meminta izin membawa bayi keluar jalan-jalan ke taman. Akhirnya mereka bertiga jalan ke taman. Dan gak lama kemudian Yang Chi pun meninggalkan mereka untuk pergi bekerja. Setelah Yang Chi pergi, Ahyong membawa bayi itu kembali ke rumah. Namun pada saat itu, tanpa diduga, ada seorang wanita yang tidak ia kenal memaksa masuk dan meminta Ahyong untuk memanggil Yang Chi, kalau enggak dia akan melaporkan mereka ke polisi. Tak lama kemudian Yong Chi pun datang dan mengancam wanita itu dengan sebuah pisau. Ternyata Yong Chi mempunyai utang kepada wanita itu, karena sebelumnya ia berjanji akan menjual bayinya sebagai gantinya. Hidup Ahyong yang rumit gak sampai di situ aja. Saat kembali ke rumah, Ahyong bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang, karena teman satu kamarnya itu sangat manja dan gak bisa apa-apa. Beberapa kali mereka juga harus berdebat karena hal-hal kecil. Sementara di tempat lain, Yong Chi juga gak bisa tenang dengan pekerjaannya. Ia harus menghadapi berbagai masalah yang membuatnya tidak dapat bekerja secara maksimal. Di malam itu Yong Chi mengajak Ahyong untuk bertemu di luar. Ia pun sengaja datang dan membawa Hiyuk yang lagi tidur. Pada saat itu Ahyong membawanya berjalan di sekitar kampusnya. Mereka berdua mengelilingi kampus itu. Hingga akhirnya Ahyong dan Yong Chi berhenti di sebuah kelas. Pada saat itu dapat dilihat kalau Yong Chi ini sebenarnya sangat ingin melanjutkan pendidikannya, tapi sayangnya nasibnya itu kurang beruntung. Menjadi seorang mahasiswi, dan pekerja paruh waktu membuat Ahyong melupakan beberapa tugasnya. Bahkan juga lupa mengerjakan tugas praktikumnya. Awalnya Ahyong ingin menunda tugasnya namun dosennya mengatakan hal itu akan berpengaruh padanya, dan ia tidak akan mendapatkan pekerjaan. Ia juga memberikan rekomendasi tempat praktikum yang baik untuk Ahyong. Pada saat yang sama Yong Chi kewalahan merawat bayi itu, karena bayi itu menangis sepanjang hari, bahkan ia sampai membiarkan anaknya itu menangis karena udah gak sanggup mendiamkannya. Gak lama kemudian, Ahyong segera datang dan menggendong bayi itu. Dan bayi itu langsung terdiam di pangkuannya Ahyong. Gak lama setelah itu Ahyong pun meminta izin untuk melakukan praktikum selama satu bulan, di tempat penitipan anak. Dan dia juga akan berjanji mencarikan penggantinya selama ia menjalani praktikum. Awalnya Yong Chi gak terima dengan keputusan Ahyong, tapi ia juga gak punya pilihan lain. Pada malam harinya, ketika Yons baru saja pulang kerja, ia melihat Ahyong yang lagi tertidur. Ia pun segera melihat bayinya dan menggendongnya tanpa sepengetahuan Ahyong, karena dia udah tertidur lelapan namun pada saat itu bayinya sama sekali gak mau ngelihat ibunya. Akhirnya ia meletakkan bayinya kembali ke tempat tidur bayi, dan lupa menutup pembatas tempat tidurnya. Setelah itu ia pergi meninggalkan rumah dan pergi ke sebuah ruang kelas untuk menenangkan diri. Setelah beberapa lama berada di sana, ia menerima telepon dari Ahyong yang mengatakan kalau anaknya itu baru aja jatuh dari box tempat tidurnya. Bayinya mengalami retak di bagian tengkorak, dan harus dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Pada saat itu Ahyong menjelaskan kalau dia sudah mengunci pembatas box tempat tidur bayinya, tapi di sana Yong Chi terus menyalahkan Ahyong, padahal itu salah dia sendiri yang lupa mengunci pembatas box tempat tidur anaknya. Ia malah nyalahin Ahyong untuk menutupi kesalahannya. Setelah bayi itu pulih dokter menyarankan agar bayi itu dirawat oleh penjaga bayi lainnya. Hal ini dikarenakan keadaan Yong Chi yang tidak memungkinkan untuk merawatnya sendirian, tapi pada saat itu Yang Chi kesulitan mencari penjaga bayi karena tarifnya yang sangat mahal. Gak cuma itu aja biaya pengobatan bayi itu juga sangat mahal di luar dugaannya. Karena enggak punya pilihan lain ia pun meninggalkan Hiyuk sendirian di rumah sakit dan kembali bekerja. Namun pada saat itu bosnya memarahinya karena Yong Chi meninggalkan bayinya sendiri di rumah sakit. Ia juga menyalahkan Yang Chi karena dia enggak mau mendengarkan perkataannya dulu. Ia meminta Yang Chi untuk memberikan bayinya kepada orang lain. Pada saat yang sama wanita itu juga meminta Yang Chi untuk menuntut Ah Yong karena keteledorannya sampai menyebabkan Hiyuk jatuh dari box bayinya. Setelah itu Yong Chi pun memutuskan untuk merawat Hiyuk sendirian. Tapi sayangnya, ia malah kewalahan menjaga bayinya sendiri. Ia bahkan terlihat sangat tertekan akibat tidak tahu harus melakukan apa-apa karena Hiyuk yang tidak mau diam dan menangis sepanjang harinya. Keesokan harinya ternyata Yong Chi benar-benar menuntut Ah Yong. Namun Ah Yang mencoba menjelaskan kalau ia tidak punya uang. Pengacara Yong Chi pun memberikan pilihan lain yaitu berdamai. Jika ia tidak ingin di penjara. Mendengar hal itu Ah Yang segera keluar dan segera mencari keberadaan Yang Chi. Namun sayangnya ia tidak berhasil menemukannya. Bahkan sandi apartemennya telah diganti dan ia juga sudah berhenti bekerja ternyata. Yang Chi telah meninggalkan kota itu dan mengikuti kursus salon. Sedangkan Hiyuk dijual kepada wanita yang menemuinya di apartemen beberapa waktu yang lalu. Wanita itu pun datang kembali untuk meminta tanda tangan penyerahan bayi Hiyuk. Dan wanita itu juga meminta Yong Chi untuk tidak mengunjungi bayi itu lagi. Pada malam harinya Yang Chi malah datang dan memantau wanita itu. Di malam itu dari kejauhan ia melihat bayinya yang sedang menangis di tangan wanita itu. Merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa akhirnya Yong Chi pun kembali dengan menyetir mobil tanpa menyalakan lampunya. Hingga akhirnya hal tersebut membuatnya mengalami kecelakaan. Pada saat itu Ah Yang pun mendengar kabar tersebut dan segera pergi ke rumah sakit. Awalnya Yong Chi menolak kedatangannya dan memintanya untuk segera pergi. Tapi bosnya Yang Chi malah meminta Ah Yang untuk tetap berada di sana dan merawat Yang Chi. Yong Chi pun segera meninggalkannya tapi Ah Yang segera mengejarnya dan menanyakan di mana keberadaan bayi itu. Tanpa butuh penjelasan Ah Yang sudah tahu kalau wanita itu menjual anaknya sendiri. Ah Yang mencoba mengatakan kalau hal itu adalah ilegal namun Yong Chi mencoba menyelanya. Setelah mengalami beberapa hal berat, akhirnya Ah Yang pun kembali ke rumah sakit dan menemui Yong Chi. Pada saat itu hubungan Yang Chi dan Ah Yang terlihat jauh lebih baik. Namun pada saat yang sama Ah Yang meminta ponsel Yang Chi akan tetapi Yong Chi tidak mau ngasih. Karena tidak memberinya akhirnya Yang Chi berinisiatif untuk mencarinya sendiri. Setelah ia menemukan ponsel tersebut, ia kembali menghubungi wanita yang ia temui di apartemen beberapa waktu lalu. Ah Yang menghubungi wanita itu tanpa sepengetahuannya yang C. Ia mencoba menanyakan bayi yang akan diadopsi, akan tetapi wanita itu memberikan harga yang sangat mahal. Karena dia enggak punya pilihan lain Ah Yang pun segera mendatangi rumah wanita itu diam-diam. Ia masuk ke dalam rumah dan segera mencari keberadaannya Hiyuk. Ketika ia ingin membawa Hiyuk pergi, ia malah ketahuan. Dan wanita itu udah pasti mencegahnya. Ia bahkan tanpa disengaja ia melukai Ah Yang pada saat merebut bayi itu. Pada saat yang sama Hiyuk pun menangis dan memanggil ibunya. Melihat ketulusan di wajah gadis belia itu akhirnya wanita itu pun lulu dan segera membiarkan keduanya pergi. Kedatangan Ah Yang yang membawa Hiyuk kembali, ternyata tidak membuat Yongce bahagia. Ia malah khawatir kalau suatu saat, ia tidak bisa membesarkan bayinya dan meninggalkan anaknya di panti asuhan. Gak cuma itu aja Hiyuk juga nantinya akan diejek karena ibunya yang tidak mampu membesarkannya. Namun tanpa diduga dengan lantang Ah Yang memberikan pengertian pada Yangce. Karena setiap orang pastinya mempunyai masalah yang berbeda-beda. Akhirnya Yongce pun tersadar. Dan ia segera melemparkan tongkatnya dan menggendong anaknya itu. Melihat Yangce yang menangis, Ah Yang pun segera mendekatinya dan berjanji untuk membantunya membesarkan Hiyuk bersama. Ia melakukan hal itu karena baginya Yangce bukanlah orang jahat. Sementara keduanya sedang berbicara, bos yang memasak makanan untuk Hiyuk. Gak lama kemudian makanan tersebut pun siap untuk disajikan. Kemudian ketiga wanita itu menari bersama dan mencoba menenangkan Hiyuk. Di malam itu kelihatannya mereka si bahagia dan film pun selesai.